Intro Penjabat Upati Sarolangun Bakril Bakri Setelah saat 1 Agustus 2023 Menyalurkan bantuan untuk anak penderita stunting di Kabupaten Sarolangun Tepatnya di Kecamatan Limun Dikatakan orang motor satu di pemerintahan Kabupaten Sarolangun itu Pencap Sarolangun terus melakukan upaya-upaya berkurangnya Anak yang menderita stunting di Kabupaten Sarolangun Kedepannya tambah pejabat upati Pencap Sarolangun akan terus memberikan bantuan Sehingga stunting di Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan Dikatakannya juga Selain itu pula Keterlibatan Pemprov Jambi dan CSR pihak perusahaan Yang terus menyalurkan bantuan Serta dari ASN di Pencap Sarolangun yang menjadi bapak asuh Bagi ratusan penderita stunting diharapkan akan mengurangi anak-anak yang menderita stunting di Kabupaten Sarolangun Ini kita memberikan bantuan kepada suku anak dalam di Talang Kejumat Talang Kejumat Pelurang Limbur Pelurang Limbur, Kecamatan Bati Belapan Ada 19 paket bantuan yang kita berikan Yang isinya antara lain beras, indomie, minyak, susu, gula juga Ini adalah perhatian kita dari Pemda kepada masyarakat sebuah anak dalam Karena memang sebuah anak dalam juga sama saja dengan kita Dia juga adalah masyarakat Indonesia Ataupun juga penduduk dari Kabupaten Sarolangun yang harus diperhatikan Ada berapa kakak yang menerima bantuan hari ini? Hari ini ada 19 kelompok kakak Kalau jumlah penduduk disini ada 59 orang Karolangun, tim redaksi Bungo TV Sampai jumpa di video selanjutnya